8 Cara Budidaya Ikan Gabus di Kolam Betan Bagi Pemula Ikan gabus adalah ikan yang cukup sering dibudidayakan dan merupakan jenis ikan yang terkenal dan populer di kalangan masyarakat. Bagaimana tidak, selain rasanya yang lezat, ikan ini juga dikenal dengan ukurannya yang memang besar. Ikan gabus memiliki manfaat kesehatan tertentu, seperti kadar albumin yang tinggi ketimbang beberapa ikan lainnya, dan inilah mengapa banyak yang mencari cara budidaya ikan di kolam betan tersebut. Berikut, kami akan mengulas cara budidaya ikan gabus di kolam beton. Yang pertama, membuat kolam. Ukuran kolam Anda menentukan ukuran dan jumlah ikan yang harus Anda beli. Dan meskipun kedengarannya agak sulit untuk dikatakan, Anda mungkin ingin memulai dengan ikan gabus yang kecil dan murah sampai Anda memastikan Anda memiliki kondisi yang tepat untuk menjaga ikan tetap hidup. Yang kedua, uji dan pantau parameter air. Mereka baik-baik saja dalam tingkat rendah, tetapi dibiarkan tidak terkendali, mereka dapat membangun hingga jumlah yang tidak sehat. Ikuti petunjuk pada alat tes, dan ambil langkah yang diperlukan untuk menjaga parameter air tetap benar. Anda juga dapat menguji pH sumber air dengan kit. Sebagian besar ikan dapat beradaptasi dengan sebagian besar tingkat pH. Yang ketiga, memasukkan benih. Bibit terpercaya, sebelum menebarkannya di kolam beton, maka Anda setidaknya harus memastikan kualitas dari bibit-bibit tersebut. Gunakan hanya bibit yang sehat dan berkualitas. Caranya mudah. Anda hanya perlu melihat bagaimana bentuk mereka. Bibit yang berkualitas akan lebih lincah dan tidak memiliki cacat. Yang keempat, makanan. Jatuhkan beberapa potong ke ikan Anda. Jika mereka memakannya dengan cepat, mereka mungkin kurang makan. Dan Anda harus memberi mereka makan secara teratur. Kalau tidak, gunakan saja sebagai suplemen mingguan. Setidaknya berilah makan hingga 3-6 kali setiap harinya. Yang kelima, hindari overbeeding ikan Anda. Jangan memberi makan lebih dari ikan yang akan dimakan dalam beberapa menit. Makanan berlebih tidak hanya tidak sehat untuk ikan, tetapi juga dapat merusak tangki dan dapat menyebabkan lonjakan dalam bahan kimia tersebut. Ini juga dapat membantu menyebabkan situasi yang tidak diinginkan seperti pertumbuhan alga yang berlebihan atau wabah hama bekicot. Yang keenam, penanganan alga. Jika Anda menemukan bahwa kolam Anda telah ditumbuhi ganggang, ada beberapa solusi yang dapat Anda coba. Pertama, Anda mungkin tergoda untuk mengosongkan seluruh kolam dan memulai kembali. Tidak butuh waktu lama untuk mencapai keseimbangan di lingkungan. Dan menghancurkan apa yang telah dilakukan sejauh ini. Bukanlah solusi dan akan sangat menekan, mungkin fatal untuk ikan Anda. Ketujuh, pergantian air. Perubahan air yang sering adalah kuncinya. Anda perlu membuang sekitar sepertiga air dari kolam Anda setiap minggu dan menggantinya dengan air bersih yang segar. Ini mencairkan bahan kimia di dalam air dan membuatnya lebih sehat untuk ikan Anda. Yang kedelapan, panen. Panen ikan gabus sebenarnya akan mengikuti permintaan pasar. Namun, Anda sudah bisa memanen ikan gabus setelah 5 hingga 6 bulan, bibit ditebarkan dan dibesarkan di kolam pembesaran. Demikianlah cara budidaya ikan gabus di kolam beton. Semoga bermanfaat ya. Oke guys, jika kalian suka video ini, jangan lupa tekan tombol like-nya ya. See you in the next video. Sub indo by broth3rmax